Intro Selamat datang kembali di channel Oyen KG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua Better Talk Diven Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat ini kekuatan mengerikan meletus dari tombak naga perak Segera bayangan tombak dengan liar terus menyapu ke arah Ningyo dan Tian Sun Yang bahkan belum sempat bereaksi Yang membuat keterampilan bertarung Tian Ji sekali lagi menjadi rentan saat ini Dan akhirnya keterampilan bertarung keduanya tiba-tiba runtuh Saya ingin melihat dari mana keberanian istana surgawi Anda berasal Apakah dari empedu anjing Raja Tian Sang berkata dengan kemarahan melambung ke langit Bagaimanapun dari masa kecil sampai dia dewasa Dia selalu ada dalam ingatan Raja Tian Sang Melihat ini Yueli langsung tertekun Kemudian dia berkata dalam hatinya Saya selalu merasa bahwa betapa nakalnya saya Dan betapa besar kesalahan yang saya lakukan Orang tua ini tidak pernah marah sama sekali Sampai pada akhirnya Ibu Sun Er tidak tahan lagi dan memarahi saya Namun orang tua ini tidak pernah memarahi saya Walaupun setengah kalimat yang dia lontarkan Yang membuat saya pernah berpikir Bahwa orang tua ini tidak akan pernah marah sama sekali Karena dia tidak pernah menunjukkan kemarahan sama sekali Dia selalu tersenyum dalam segala hal Seolah-olah dia tidak melihat emosi sama sekali Tapi saat melihat Raja Tian Sang marah Kali ini Yueli benar-benar terkejut Saat melihat pemandangan ini Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Raja Tian Sang muncul dengan kemarahan Dan alasan kemarahannya meledak saat ini Adalah para Raja Ro dari Istana Surgawi Mengambil keuntungan darinya Ketika dia tidak siap menghadapi pertempuran Dan berniat melakukan serangan diam-diam terhadap Yueli Pada saat yang sama Ada banyak kenangan yang bukan miliknya telah muncul di benaknya Sepertinya kenangan ini milik kenangan dari kehidupan sebelumnya Meskipun mereka tidak bisa menandingi ingatan saat ini Orang tua Maaf jika ada banyak kemarahan Yang mungkin akan mempengaruhi Anda secara halus Yueli bergumam Kemudian sudut mulutnya sedikit naik tanpa sadar Karena melihat Raja Tian Sang dipenuhi dengan kemarahan Yueli menjadi tegang saat ini Tepat ketika Raja Tian Sang mendengar kata-kata itu Dia merasa bahwa kali ini Dia benar-benar ceroboh saat ini Jika ada Yueli mengalami kecelakaan Mungkin dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya Bahkan tidak peduli seberapa nakal Yueli di masa lalu Raja Tian Sang tidak pernah menempatkan Yueli dan Sun Er Berada dalam bahaya Tetapi saat melihat situasi berubah seperti ini Dia tidak dapat menerima Karena bukan hanya mereka ingin melenyapkan reinkarnasi dari Yang Mulia Tetapi mereka juga sangat tertarik dengan kekuatan reinkarnasi Yueli Bagaimanapun Istana Surgawi tidak pernah ragu untuk merebut kekuatan reinkarnasi Dari Raja Hades di masa lalu Bahkan mereka memiliki ide untuk menduduki dunia bawah sebelumnya Ditambah lagi kekuatan Yueli tidak cukup sekarang Jadi sangat mungkin bagi Raja Roy yang sangat kuat Untuk melakukan apapun padanya Namun meskipun Yueli tidak terluka saat ini Pemikiran semacam ini sudah ada di hati Raja Tian Sang saat ini Sekarang kekuatan reinkarnasi dari bakat Yueli sendiri Diancam oleh semua Raja Roy Istana Surgawi Dan masalah ini adalah Sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Raja Tian Sang Karena itulah Raja Tian Sang sangat marah Untuk pertama kalinya kepada Istana Surgawi dan manusia Yang menyerang Yueli yang seperti anaknya sendiri Jadi sekarang Raja yang marah ingin membuat para Raja Roh Membayar harganya atas apa yang mereka lakukan terhadap Yueli Ayo semua orang bergandengan tangan untuk menghadapinya Sudah tiba waktunya untuk menghadapi Raja Tian Sang Tian Sun berteriak dengan keras Ekspresi wajah Tian Sun langsung berubah dengan cepat Bagaimanapun dia dan Fuxing adalah Raja Roh terkuat Jadi karena dia salah mengambil keputusan Tian Sun merasa bersalah Karena pada saat ini dia benar-benar akan menghadapi Raja Tian Sang secara langsung Karena sebelumnya kejatuhan yang mulia Dia tidak hanya menekan kekuatan mereka Tetapi dia juga meninggalkan pembatasan pada tubuh mereka Dan untuk memecahkan pembatasan pada tubuh mereka Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memecahkannya Jadi selama periode ini Kekuatan mereka mengalami kemunduran Dan tidak mendapatkan promosi terubosan sama sekali Namun pada saat ini Raja Tian Sang telah menerobos dari keabadian Kaisar Kerana keabadian para dewa Selama periode ini Sangat wajar bagi Raja Tian Sang sendiri Yang didukung oleh reinkarnasi Pluto Yang sangat kuat dari dunia bawah Oleh karena itu Raja Tian Sang juga berkultivasi dengan panik Dan keras Hingga mampu mendukung dunia bawah Karena setelah jatuhnya yang mulia Dia telah mengalami sembilan kali reinkarnasi Hingga generasi Xiong yang merupakan generasi terakhir Namun kekuatan Raja Ro tidak lagi seperti dulu lagi Karena 10 Raja Ro dari Istana Surgawi Masih ditekan oleh yang mulia Yang membuat kekuatan mereka Tidak mengalami kemacetan terobosan Meskipun mereka juga bekerja keras untuk berkultivasi Sepertinya mereka telah ditinggalkan oleh kendak dunia Karena tanpa mendapatkan persetujuan dunia Meskipun mereka tidak dimusnahkan secara langsung Sudah tidak mungkin lagi kekuatan 10 Raja Ro Istana Surgawi dapat kembali ke puncak kekuatan seperti sebelumnya Setidaknya untuk saat ini Di bawah aliran waktu Para Raja Ro tidak dapat bertarung dengan Raja Tian Sang Karena bagaimanapun di dunia bawah Raja Tian Sang Adalah salah satu keberadaan yang harus mereka hormati Bahkan untuk Tian Sun sendiri harus mengakui Bahwa jika mereka tidak menggabungkan kekuatan dari 10 Raja Roh Mungkin mereka tidak akan lagi menjadi lawan Raja Tian Sang Karena bagaimanapun Mereka telah memprovokasi Raja Tian Sang Yang membuatnya marah saat ini Jadi mereka hanya bisa berharap Raja Tian Sang tidak membunuh mereka sekarang Pada saat yang sama Kemarahan Raja Tian Sang melonjak ke langit Sekarang dia memancarkan niat membunuh yang sangat kuat Tepat ketika merasakan niat membunuh dari Raja Tian Sang Mobil para Raja Roh Tiba-tiba langsung menyusut Meski begitu sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang Karena pada saat yang sama Raja Roh yang bergegas dari kejauhan Juga dalam keadaan yang sangat memalukan Pada saat ini Mata Raja Tian Sang berubah menjadi lebih dingin Tupunya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat Yang membuat Raja Tian Sun dan Fuxing Tiba-tiba tenggelam Segera Raja Tian Sang bergegas menyapu ke arah Para Raja Roh dan Fuxing dengan ganas Segera hembusan udara di belakang tubuh Raja Tian Sang Mulai memadat yang membuat Di bawah tatapan Raja Tian Sang Mereka semua tiba-tiba menghilang Jelas Raja Tian Sang juga menggunakan Kekuatan domain alam dewa abadi Seperti halnya Fuxing di pertarungan sebelumnya Tuar Pada saat yang sama Ledakan keras bergemar di domain alam dewa abadi Raja Tian Sang Sebenarnya domain alam dewa abadi Diciptakan dengan kekuatan keabadian Untuk membuat ruangnya sendiri Dan masing-masing memiliki Kekuatan domainnya sendiri Dari penggunanya Jadi secara alami Berbeda dengan domain alam dewa abadi Fuxing Setelah ledakan bergemak Sepuluh Raja Roh Telah memasuki alam dewa abadi Milik Raja Tian Sang Termasuk Fuxing di dalamnya Selama datang sekelompok sampah istana surgawi Kalian adalah orang pertama Yang telah memasuki domain alam dewa abadi Jadi saya akan menjamu kalian sebagai tamu Raja Tian Sang berkata dengan dingin Yang membuat Tian Son Fuxing dan Raja Roh lainnya Tiba-tiba mengubah wajah mereka Jelas sekarang apa yang mereka lihat di sekitarnya Bukan lagi di aliansi dewa pertempuran Tetapi ruang milik Raja Tian Sang sendiri Meskipun mereka berada di ruang yang berbeda Dimana ilusi dan kenyataan saling terkait Dan domain alam dewa abadi yang dibentuk oleh Raja Tian Sang Adalah domain enam jalan para dewa Dan untuk nama domain dewa abadi Dan untuk nama domain dewa abadi Fuxing adalah domain dewa kianjian Yang merupakan salah satu kartu truf terkuatnya Meski begitu Di bawah domain alam dewa abadi Fuxing Raja Tian Sang masih dapat mengalahkannya Pada saat sepuluh Raja Roh melihat ke atas Tiba-tiba sebuah lingkaran cahaya besar muncul di atas kepala mereka Tepat ketika cahaya tersebut menyelimuti mereka Tiba-tiba sepuluh Raja Roh merasa jiwa mereka Dicekik oleh sebuah tangan Kemudian menarik separoh jiwa mereka keluar dari tubuhnya Sekarang saya ingin Anda melihat dengan jelas Meskipun Anda bukan berasal dari Sensi Tetapi Anda dilahirkan dalam reinkarnasi Sensi Seharusnya Anda tahu dalam hal itu Tetapi pernahkah Anda berpikir Mengapa Sensi memperlakukan Anda dengan buruk? Karena sekarang Anda mengkhianati dunia Sensi Bahkan Anda menjadi pendukung invasi dunia lain Meski begitu Sekarang apakah Anda memiliki sedikit rasa bersalah di hati Anda? Suara Raja Tian Sang bergemar dalam benak mereka Dan setiap kata-kata Raja Tian Sang Seperti ujung tombak yang sangat tajam Menembus tubuh setiap Raja Roh Yang membuat daging dan darah Bahkan jiwa mereka Hancur Sebenarnya alasan mengapa Sepuluh Raja Roh mengkhianati Sensi Karena mereka benar-benar patah hati Yang membuat mereka melakukannya Tepat ketika ingatan ini Membanjiri pikiran mereka Gambaran tentang keburukan Keindahan Bahagia Sedih Semuanya bercampur Menjadi infeksi dalam emosi mereka saat ini Namun jika mereka ingin dapat keluar dari ingatan ilusi ini Mereka harus bisa menenangkan hati mereka Dan juga membutuhkan kemauan yang sangat kuat dan tangguh Namun di bawah penekanan ini Yang pertama ditargetkan adalah Han Mo Yang membuat dia berteriak dengan keras Karena dia adalah pemenyebabkan Xio Yen menjadi seperti ini Karena bagaimanapun Xio Yen adalah reinkarnasi dari yang mulia ke sembilan Jika dia sampai jatuh Tidak mungkin ada lagi reinkarnasi dari yang mulia Jadi Raja Tian Sang harus menggunakan semua kekuatannya Untuk melindungi Xio Yen Hingga dia cukup dewasa Hai kakak Makasih udah selalu support Mimin Kali ini Mimin akan menjelaskan sedikit Kenapa alur cerita berantakan Karena penulis sendiri tidak yakin dengan akhir alur cerita Di bagian ini Dan tidak mungkin untuk merevisinya Intinya begitu ya kak Yang mau donasi buat beli kopi Link ada di deskripsi ya kak Tapi tidak ada paksaan Makasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya